Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Pada hari ini kita ingin mendengarkan hormat Tuhan Sebelum kita mendengarkan hormat Tuhan Kita berdoa terlebih dahulu Kita bersatu dalam Bapak Tuhan Yesus, pada hari ini Kena ingin mendengarkan teman-Mu Berikanlah kami berkat Supaya kami bisa mendengarkan teman-Mu ini dengan baik Terima kasih banyak Tuhan Yesus Halo dia, amin Kita sudah selesai Kita buka kitab kita dari Keremia 1, ayat 5-8 Beginilah isi periman Tuhan Sebelum aku membantu engkau dalam rahmi ibumu Aku telah menat engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah munduskan engkau Aku telah menetapkan engkau Menciri Nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berkirman kepadaku Janganlah katakan Aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau Utus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah Tuhan Tema kita pada hari ini Tersampai dari Aku Dirahirkan untuk menjadi berkat Sebelum Tuhan itu membentuk kita Tuhan itu sudah percaya Tuhan itu sudah memutuskan kita Untuk menjadi berkat Bagaimana kita bisa menjadi berkat Kita itu bisa menjadi berkat Dari menolong orang lain Saudara-saudara kita Kita harus menolong Mengasihi Menyayangi Kita harus menolong Dan mengasihi Dan menyayangi Itu adalah terutama Untuk kita bisa menjadi berkat Kita juga sebelum kita keluar dari kandungan Ibu kita Tuhan itu telah mengunduskan kita Tuhan itu juga percaya kepada kita Untuk menetapkan kita menjadi nabi Bagi bangsa-bangsa Maka Yermia menjawab Sama seperti kita Ah Tuhan Allah Sesungguhnya Aku tidak pandai berbicara Sebab Aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Jangan katakan Aku ini masih muda Tapi Kepada siapapun engkau Kutus Haruslah kita pergi Saudara Dan apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita Haruslah kita sampaikan Janganlah takut Kita Janganlah takut kita Kepada orang lain Sebab kita menjalani Sebab kita menjalani kebenaran Janganlah Juga kita takut Kepada orang lain Karena kita itu Menjalani hidup yang benar Dan tidak menjalani hidup yang kesalahan Tuhan itu juga Menyertai kita Tuhan itu berjanji kepada kita Untuk menyertai dia Untuk menyertai kita selama-lamanya Juga Tuhan itu Melepaskan Tuhan itu menjalani kita Dengan melepaskan kita Dari orang jahat Yang melecehkan kita Tuhan itu juga Ingin Anak-anaknya Ingin Mendengarkan Semuanya ini Dan berdoa untuknya Juga Tuhan itu juga Ingin Kita itu Menjadi berkat Bagi orang lain Kita itu harus juga Menjadi berkat Kepada orang lain Saudara Dan teman-teman Terutama orang tua Kita tidak boleh melawannya Karena Karena Satu kewajiban kita itu adalah Menolong orang tua kita Dalam kesusahan Apapun kita Kita harus menolongnya Walaupun kita masih kecil Kita belum bisa apa-apa Tapi Kalau kita berdoa kepada Tuhan Pasti kita menjalani Pasti kita mempunyai Kejalan yang benar Pasti Tuhan itu Tuhan itu membuka pintu Untuk Kita juga Untuk kita Supaya kita bisa Menjalani Supaya kita Bisa membahagiakan Orang tua kita Dengan Demikian Kita harus Terutama Saudara-saudara Kita harus Saudara-saudara Kita harus menjadi berkat Untuk orang tua Kita harus menjadi Bahlawan untuk orang tua Untuk mengasihi dia Menolong dia Menyayangi dia Kita harus Menolong dia Terutama Kita harus membantunya Untuk Untuk Menjalani hidup Yang benar Tuhan itu juga Berjanji kepada kita Jangan Kita Tidak boleh Juga Kita juga Tidak boleh Berbohong Kepada orang tua Tuhan itu Tuhan itu juga Tuhan itu juga Ingin Sekali Orang tua kita itu Untuk menguruskan Mengurus kita Dari kecil Sampai Sebesar Besar Dewasa Tuhan itu Ingin Kita itu Menjadi berkat Dan penuh kasih sayang Nah Kita sudah Demikianlah Firman Tuhan Kita sudah selesai Mendengarkan firman Tuhan Mari kita bersatu Dalam doa Tuhan Yesus Kami sudah selesai Mendengarkan firmanmu Ajarilah kami Supaya kami Bisa menjadi berkat Di hadapan orang tua kami Di saudara-saudara kami Teman-teman kami Ajarilah kami Supaya kami Bisa mendengarkan Firmanmu ini Dan Melaksanakan Firmanmu ini Dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus Halulia Amin